Keberhasilan Timnas Indonesia meraih posisi runner-up di ajang piala IFF 2020 tak lepas dari peran pemain naturalisasi yang dimiliki oleh Timnas Indonesia, kehadiran pemain naturalisasi diharapkan bisa meningkatkan kualitas permainan, sehingga dapat berprestasi di level internasional. Namun, tidak semua pemain naturalisasi mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Berikut 5 nama pemain naturalisasi Timnas Indonesia dan nasibnya saat ini. 1. Christian Gonzalez Pemain berposisi penyerang tersebut berhasil tampil apik di ajang piala IFF 2010, meski gagal membawa Timnas Indonesia menjadi juara dan menempat posisi runner-up. Meski begitu, El Loco julukan Christian Gonzalez, terbilang menjadi pemain naturalisasi tersukses. Proses, Gonzalez saat ini masih menjadi bagian runs Cilegon FC. Ia berhasil membawa klub milik Rafi Ahmad promosi ke Liga 1 pada 2022 hingga 2023 usai menjadi runner-up di Liga 2. 2. Ruben Warbana PSSI merampungkan proses Ruben Warbana pada 2011 silam. Namun, ia gagal menunjukkan performa apiknya bersama Timnas Indonesia. Saat ini, Warbana berusia 31 tahun. Namun pemain berdarah Belanda Indonesia itu tidak memiliki klub sejak 1 Juli 2019. Klub terakhir yang dibela Warbana Ran adalah Germania Groesbeek salah satu klub Liga Belanda. 3. Sergio van Dijk Pemain berposisi penyerang tersebut sempat tampil apik bersama Persib Bandung. Namun performanya berbanding terbalik saat membela skuad Garuda, Sergio van Dijk sendiri saat ini sudah tidak aktif menjadi pemain sepak bola. Ia memutuskan menjadi agen pemain sepak bola di Belanda. 4. Tonje Cussel Cussel gagal membantu skuad Garuda untuk mendapatkan prestasi. Pasalnya Indonesia harus gugur di fase grup piala IFF 2012, Cussel sempat bermain di Liga Indonesia membela Barito Putra pada 2014 hingga 2015. Namun, Cussel telah memutuskan pensiun dari dunia sepak bola dan klub terakhir yang dibelanya ada Ajax Amateurs. 5. John van Beukering Sama seperti Tony Cussel, van Beukering dinaturalisasi oleh PSSI pada 2012. Ia diharapkan bisa membawa tim Nas Indonesia menjadi juara, namun pemain berdarah Belanda Indonesia itu hanya tampil dua kali untuk memperkuat Indonesia. Pasalnya Indonesia gagal lolos dari fase grup, sementara van Beukering sudah pensiun dari sepak bola pada 2019. Usai pensiun dari sepak bola, ia mengambil kursus kepelatihan lisensi C dan menjadi pelatih Veluwezo Om di Liga Belanda. Terima kasih telah menonton!